Nomor 35 Perhatikan gambar nefron berikut Proses yang terjadi pada huruf Y adalah Nah, huruf Y ini adalah kapsula baumen Ya, kapsula Baumen Kapsula baumen ini Di dalamnya ada Glomerulus Saya besarkan ya Bentuknya Di sini ada glomerulus Glomerulus itu apa sih? Glomerulus adalah kapiler-kapiler darah Yang tebalnya itu hanya satu sel Sehingga Darah itu bisa merembes keluar disini Bukan darahnya Bukan sel darahnya Tapi cairanya Plasma darah yang merembes keluar Ya Proses ini disebut Proses filtrasi Atau penyaringan Jadi darah itu Kita Apik Berarti-berarti di huruf Y ya Penyaringan darah Oleh glomerulus Dan menghasilkan Glomerulus Jawaban yang benar adalah yang A Kita baca yang lain juga ya Penyerapan kembali Z yang masih berguna dan menghasilkan urin sekunder Nah ini adalah di Tubulus kontortus proksimal Di sini Di TKP Tubulus kontortus proksimal Nah ini yang B Yang C Pengumpulan urin sehingga terbentuk urin sesungguhnya Ini adalah di sini Di tubulus kolektivus Nah Yang D Penyaringan darah Sehingga menghasilkan urin sesungguhnya Wah Kalau di saring pertama itu belum sesungguhnya Harus melewati tiga tahap Tahap pertama adalah filtrasi Tahap kedua adalah reabsorpsi Dan tahap ketiga adalah Augmentasi Nah ini mousepadnya sudah mulai error Oke Itu adalah pembahasan untuk nomor tiga bulit Terima kasih telah menonton!